Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini para pahlawan kelas 3 Rabani? Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita kesehatan dan memberikan keberkahan kita dalam proses menuntut ilmunya baik di rumah maupun di sekolah Insya Allah hari Jumat yang mulia ini akan ada kisah Tahu kisahnya apa? Kisahnya adalah Tolhah bin Ubaidillah Sahabat Rasulullah Nama Tolhah bin Ubaidillah tentu tak asing bagi umat muslimin Kisahnya begitu masyur dan banyak menjadi pelajaran bagi umat muslim hingga saat ini Selama masa perjuangan Tolhah menjadi salah satu sahabat utama Rasulullah Layaknya sahabat yang lain Tolhah bin Ubaidillah selalu memilih menjadi yang pertama untuk menyerang musuh dan mendobrak agar pasukan muslimin bisa masuk ke area musuh Masya Allah Karena dia sangat yakin dengan janji Rasulullah untuk masuk surga lantaran mati ketika berjihad Rasulullah juga menjanjikan tak ada fitnah kubur bagi yang mati syahid Bahkan hari kiamat tak ada timbangan amal ibadah bagi mereka Dalam berbagai peperangan disebutkan jika para sahabat saling mewasiatkan diri saat endak berperang Mereka masuk surga Firdaus bersama para nabi tanpa dihisap Tolhah bin Ubaidillah merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang selalu mencari janji Allah SWT dan Rasulullah Selain itu Tolhah bin Ubaidillah juga memiliki julukan sebagai burung elang saat perang Uhud berlangsung Julukan ini diberikan kepada Tolhah karena Tolhah memiliki kelebihan layaknya elang Yaitu memiliki tatapan mata yang sangat tajam Subhanallah Dalam perang Uhud Rasulullah juga menyebut Tolhah sebagai Tolhah yang paling baik diantara Tolhah dan sahabat yang lainnya Kemudian Kelebihan dan julukan ketiga yang diberikan Rasulullah adalah Orang yang mati syahid tapi masih hidup Tiga julukan diberikan saat perang Uhud Kelebihan keempat adalah ia termasuk dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk syurga Penyebutan nama Tolhah sebagai ahli syurga datang setelah Rasulullah menyebut nama Ali bin Abi Tolib Kemudian Tolhah juga disematkan Rasulullah adalah menjadikan Tolhah sebagai ahli badar yang hadir dalam perang badar Perangan pertama Rasulullah yang paling besar Puncaknya perang besar sendiri terjadi saat badar tengah yang dihadiri Rasulullah Dalam Al-Quran dijelaskan jika Allah mengampuni siapapun yang datang dalam perang badar Saat itu ada enam orang sahabat yang tak sempat datang dalam perang badar Namun tetap dihitung sebagai ahli badar Salah satunya Tolhah yang saat terjadi perang diutus Rasulullah ke negeri Syam Untuk memata-matai kekuatan kaum Qurais Bahkan saat Rasulullah kembali Tolhah dan lima sahabat lainnya yang berhalangan dalam perang badar Tetap mendapatkan raharta rampasan Karena keenamnya dianggap Rasulullah hadir dalam perang badar Dan tak hadir lantaran mendapatkan tugas serta amanah dari Rasulullah S.A.W Inilah kisah Tolhah sangat-sangat berani tampil di depan Untuk membela Islam agama Rasulullah agama kita Yang sekarang kita anti dan jalankan Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah Tolhah bin Ubaidillah Yaitu menjadi pemimpin yang kuat Ahlul Quran Serta pemusaha muslim Yang akan membangkitkan perekonomian umat Islam Di zaman yang sekarang Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih